DUNIA PENERBANGAN INDONESIA Dunia penerbangan Indonesia dikejutkan kembali dengan hilangnya maskapai Air Asia QZ-8501. Tidak hanya korban jiwa yang menjadi acuan pencarian, tetapi juga si kotak hitam atau yang dikenal dengan Black Box, yang menyimpan rekaman perbincangan antara pilot dengan ATC. Berikut 6 suara misteri dalam Black Box. Setelah 3 hari pencarian, akhirnya pesawat Air Asia QZ-8501 dan korban jiwa dapat ditemukan. Bangkai pesawat ditemukan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, berjarak kurang lebih 10 km dari hilangnya kontak pesawat. Pada pencarian minggu kedua, tim penyelam TNI AL di KN Jadaya berhasil menemukan kotak hitam Air Asia QZ-8501. GA-152 sebuah pesawat Airbus A300B-4 yang jatuh di desa Buah Nabar, kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 222 orang. GA-152 hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terbesar dalam sejarah Indonesia. Pesawat dalam perjalanan dari Jakarta ke Medan dan bersiap untuk mendarat. Pesawat hilang dari radar pukul 13.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu kota Medan sedang diselmuti asap tebal akibat kebakaran hutan. Ketebalan asaplah yang menyebabkan jangkauan pandang pilot sangat terbatas dan menabrak tebing gunung. Sukhoi Superjet 100 salah satu pesawat terbaru di Rusia dengan nomor penerbangan RA-36801 melakukan demonstrasi penerbangan pada 9 Mei 2012. Pesawat buatan Rusia ini berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dengan mengangkut 45 orang. Tak lama pesawat ini menghilang dari layar radar di ketinggian 1.900 atau 6.200 kaki. Ditemukannya serpian pesawat di Gunung Salak semakin memperkuat pesawat ini menabrak tebing gunung. Misteri Black Boss pesawat pun ditemukan di jurang dekat river pesawat dalam keadaan hangus. Kita gak bikin ini. Adam Air penerbangan 574 jurusan Jakarta, Menado, hilang dalam penerbangan setelah transit di Surabaya, Tumpu, Buton. Setelah dua bulan, akhirnya kota hitam ditemukan di perairan Majeneh. Namun penemuan kota hitam ini tidak disertai dengan ditemukannya korban jiwa. Pengangkatan black box pesawat berkedalaman sekitar 2.000 meter dari dasar laut dan memakan biaya yang cukup fantastis bernilai 27 miliar rupiah. Penerbangan 370 dioperasikan menggunakan Boeing 777-2H-6ER dengan nomor seri 284-20. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut 282 penumpang. Penerbangan 70 terakhir melakukan kontak dengan pengawat selalu lintas udara kurang dari satu jam setelah lepas landas. Dioperasikan oleh Malaysia Airlines, pesawat ini mengangkut 12 awak kabin dan 227 penumpang dari 15 negara. Kebanyakan korban jiwa kecelakaan MH370 berwarga negara Tiongkok. Upaya pencarian terhadap korban dan bangkai pesawat Air France 447 memakan waktu yang sangat panjang. Membawa 216 penumpang dan 12 kuru, pesawat ini jatuh di lautan dingin samudera Atlantik. Berjalannya waktu, akhirnya si kota hitam pesawat pun ditemukan, namun black box baru dapat diangkat dari dasar samudera setelah setahun ditemui dan dalam keadaan baik.